Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku bunda twin Hai bam dan para bunda hebat semuanya Apa kabar semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Di video kali ini aku gak akan share video daily vlog ya Tapi di video kali ini Aku mau membantu salah satu teman aku Yang dia itu DM aku teman-teman Untuk minta bantuan Bantu dia supaya membuatkan alokasi Dari pendapatan yang diterimanya Jadi teman-teman Untuk teman aku ini Mendapatkan nafkah dari pak suaminya itu Sebesar 400 ribu per minggunya Untuk kalian yang mungkin punya masalah keuangan yang sama Mungkin ini bisa jadi referensi kalian ya Walaupun ini tidak akan 100% bisa membantu Tapi setidaknya kalian sudah punya referensi Walaupun gaji 400 ribu per minggu Yang harus pertama kali kita lakukan adalah bersyukur ya teman-teman Berapapun pendapatannya Kita harus berusaha sebagai ibu rumah tangga Untuk mencukupi setiap kebutuhan kita dengan pendapatan yang ada Nah teman aku ini mempunyai satu anak yang masih harus menggunakan pampers Dan juga teman aku ini punya cicilan Yaitu sebesar 320 ribu per bulannya Jadi inilah yang harus dikelolanya bagaimana Supaya tetap bisa terpenuhi kebutuhan Tetap bisa untuk membayar cicilan Jadi disini aku insya Allah akan coba bantu ya Disini aku ingin tekankan kalau aku bukanlah pakar keuangan Tapi disini aku ingin membuat anggaran ala emak-emak Jadi yang pertama disini aku akan tulis dulu Untuk anggaran kewajiban ya teman-teman Karena memang kalau misalnya kita membuat budgeting Atau anggaran atau alokasi dana Yang harus kita utamakan itu adalah kewajiban Dikarenakan kewajiban ini tuh Dia bersifat memaksa teman-teman Berarti bersifat harus gitu ya Hukumnya wajib lah gitu Tidak bisa diganggu-gugat Tidak bisa ditunda Atau tidak bisa dikurangi Jadi disini aku langsung tulis aja Cicilan Rp320.000 per bulan Untuk listrik disini Aku budgetkan aja Rp100.000 ya Insya Allah ini cukup Harus pintar-pintar ya teman-teman Jika kita mengelola keuangan itu Kita harus menyesuaikan dengan pendapatan kita Oke untuk jumlahnya disini adalah Rp420.000 Nah ini adalah total kewajiban dari teman aku ini Per bulan ya teman-teman Berhubung teman aku ini menerima pendapatan dari pak suaminya itu Atau nafkah dari pak suaminya itu adalah seminggu sekali Jadi ini aku bagi Menjadi per minggu Berarti per minggunya itu Teman aku harus menyiapkan budget Rp105.000 Untuk membayar kewajibannya Setelah selesai untuk membuat alokasi kewajiban Lanjut disini aku akan membuatkan alokasi untuk kebutuhan Yang pertama atau yang paling utama pasti beras ya teman-teman Jadi beras disini aku budgetkan Rp100.000 Untuk kebutuhan yang kedua yaitu gas Disini aku budgetkan Rp25.000 Atau untuk satu tabung gas yang melon Atau yang 3 kilo ya Dan untuk pampers anak disini aku Anggarkan itu Rp60.000 Jadi kalau bisa disini tuh Harus pakai pampers itu ketika malam hari aja Jadi supaya budgetnya itu tidak banyak Jadi siang hari anak-anak tidak usah dipakaikan pampers Karena kita kan harus menyesuaikan dengan budget Jadi disini aku Sarankan untuk memberi pampers anak itu Pada malam hari aja Jadi insya Allah satu bal itu cukup ya Selanjutnya untuk belanja Seperti belanja minyak, sabun, deterjen, dan lain-lainnya Itu aku budgetkan Rp100.000 Semoga ini bisa cukup Jika misalnya yang aku tuliskan disini Kurang sesuai dengan yang kalian harapkan Kalian bisa menyesuaikannya Sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing Anggap saja ini hanya sebagai referensi ya teman-teman Selanjutnya untuk belanja mingguan Dan disini aku budgetkan Rp75.000 Dikarenakan teman aku ini tinggal di kampung ya Kalau di kampung itu kayak harga-harga sayuran itu Insya Allah masih murah Berarti Rp75.000 dikali 4 minggu Berarti totalnya Rp300.000 Dan disini juga teman aku itu meminta untuk dibuatkan budget jajan untuk anak Jadi disini aku budgetkan Rp40.000 selama satu bulan Berarti Rp10.000 satu minggu ya Untuk mengurangi jajan ini kita juga bisa Untuk membuat cemilan sendiri di rumah Supaya tidak sering jajan ya teman-teman Dan disini untuk pulsa Dikarenakan terkadang teman aku ini Ingin membuat paket nelpon gitu ya teman-teman Jadi disini aku budgetkan untuk pulsa sebesar Rp35.000 Nah setelah itu aku akan jumlahkan dulu Untuk semua kebutuhan ini Totalnya itu adalah Rp660.000 per bulan Jadi disini Rp660.000 akan dibagi 4 Dikarenakan ini akan dihitung per minggu ya Berarti yang harus dikeluarkan oleh teman aku ini Untuk mencukupi kebutuhannya Yaitu Rp160.000 per minggunya Oke sekarang aku akan totalkan dulu Untuk seluruh pengeluaran yang harus dikeluarkan teman aku ini Dalam satu minggu Untuk membayar kewajiban dan memenuhi kebutuhan Yaitu adalah Rp105.000 ditambah Rp165.000 Berarti totalnya itu adalah Rp270.000 per minggu Ini hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban Jadi masih ada sisa sebesar Rp130.000 Nah Rp130.000 ini akan aku bagi-bagi lagi ya Untuk beberapa kategori Oke kategori yang pertama disini aku akan buat untuk sedekah Jadi masih bisa sedekah ya Walaupun dengan jumlah yang kecil Untuk sedekah aku budgetkan sebesar Rp15.000 Untuk dana darurat atau keadaan darurat Aku anggarkan sebesar Rp15.000 Jadi kalau misalnya ada kebutuhan Atau yang lain-lain itu masih kurang Bisa diambil dari dana darurat ini Selanjutnya sisa Rp100.000 Disini aku akan alokasikan untuk tabungan Dan tabungan ini pun akan aku bagi menjadi 3 kategori Disini tabungan untuk pendidikan Aku budgetkan sebesar Rp30.000 Harus disiapkan dari sekarang ya Untuk pendidikan anak-anak Supaya jauh lebih terjamin pendidikan anak-anak Selanjutnya tabungan untuk dana darurat Atau dana jaga-jaga Ini aku budgetkan sebesar Rp30.000 Dan aku juga akan membuatkan tabungan utama Atau tabungan bersama gitu ya Disini aku budgetkan sebesar Rp40.000 Nah kira-kira inilah ya teman-teman Cara atau saran dari aku untuk membuat budget dari pendapatan Rp400.000 Satu minggu Semoga bermanfaat Yang penting kita harus konsisten ya teman-teman Dan kita juga harus menahan keinginan kita Supaya bisa melengkapi atau mencukupi semua kebutuhan kita Dan yang paling penting itu bersyukur Dan jangan pernah bandingkan gaji kita atau pendapatan kita dengan orang lain Karena setiap kebutuhan dan pendapatan setiap rumah tangga itu berbeda Cuma tergantung bagaimana cara kita mengelolanya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh